...ulah hilang, masih berguling, ayo nama parantos, di Partai Gerindra... Mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, didaftarkan sebagai bakal calon anggota legislatif Partai Golkar, meski sebelumnya Deddy Mulyadi menyatakan mundur dari Golkar. Sementara itu, di sisi lain, Deddy Mulyadi juga didaftarkan Partai Gerindra ke KPU. Pendaftaran Deddy Mulyadi sebagai bacalek ini diperkirakan memiliki risiko nama ganda dari dua partai berbeda, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan, partainya masih mendaftarkan Deddy Mulyadi sebagai bakal calon anggota. Legislatif di Pilek 2024, Doli menyatakan, Partai Golkar belum menerima surat pengunduran diri Deddy Mulyadi, kita nanti akan mengundang Pak Deddy untuk meminta klarifikasi dan sampai saat ini namanya masih kami daftarkan sebagai caleg. Kata Doli di kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 14 Mei 2023, Doli menegaskan partai belum menerima surat pengunduran diri yang bersangkutan, kami belum menerimanya langsung. Belum ketemu langsung dengan Pak Deddy dan sampai hari ini Pak Deddy masih kami daftarkan sebagai caleg, Ujar dia, sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Musani sudah mendaftarkan Deddy sebagai caleg Gerindra Dapil Purwakarta, Karawang dan Bekasi, Deddy Mulyadi juga sudah mengumumkan dirinya gabung ke Gerindra lewat sebuah video yang beredar, bahkan, dia sudah mengkampanyekan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI sebelumnya, Deddy Mulyadi saat jadi kader Golkar sempat menjabat Ketua Pemenangan Jokowi. Maruf Amin Jabar pada Pilpres 2019 Kini, yang terbaru, di akun Instagram, Deddy mengunggah foto sedang bersama Prabowo Subianto di kediamannya. Dalam foto tersebut, Deddy mendapat hadiah buku berjudul Kepemimpinan Militer. Menorehkan catatan sejarah masa lalu untuk meraih kejayaan di masa depan dengan ideologi, visi dan keyakinan bersama Prabowo Subianto, kita terus bekerja untuk Indonesia Raya, kata Deddy Mulyadi. Pada Kang Deddy Mulyadi. Sebelumnya kami telah mendapatkan beberapa nama-nama putem, seperti Rahel, Mariam Saigina, Jamal Bedad, Ureno Subato, nama-nama tersebut sekarang masih tetap ingin berjuang bersama kami dalam perjuangan politik kursi 2024. Mugia Kapayun, lemur urang urus, kota-urang tata, Jawa Barat, istimewa. Oke, ulah hilap. Simkuring, ayo nama parantos di Partai Gerindra. Mudah-mudahan, kami pimpin kuring di asa jantan presiden 2024. Sehabi itu imun. Selamat menikmati.